Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat babai semua Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentu tak kurang satu apapun ya sahabat babai Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik Khusus di hari ini ya khususnya Sahabat babai Sahabat babai Di pagi ini babai akan menunjukkan Salah satu tanaman aroid ya Tanaman tetrasperma Yang akan kita stek batang Lalu kita tanam di satu pot Agar terlihat rimbun Kemudian kita akan menambah media tanamnya Karena ini sudah lama ya sahabat babai Nah jadi media tanamnya sudah kurang Mungkin nutrisinya sudah berkurang Oleh karena itu Babai berencana Menambah media tanamnya Kemudian kita beri Koe kambing ya Dan juga Agar terlihat rimbun sahabat babai Ini jenis tetrasperma ya Tempoh hari sudah babai buat Namun babai kembali membuat Jenis tanaman tetrasperma Ini sahabat babai Mudah-mudahan para sahabat berkenan ya Mudah-mudahan para sahabat mendukung Terus mendukung babai Sehingga channel babai kaktus terus berkembang Itu sahabat babai Kita mulai Di grimis-grimis ini sahabat babai Di sini hujan grimis ya sahabat babai Katakanlah grimis besar lah ya Tapi tidak lembab Nah babai Menanam ini di teras ya Di teras Jadi tidak terkena air hujan Walaupun Hujan ya Tuh sahabat babai Oh jenisnya begini sahabat babai Untuk Ininya Alatnya sudah babai persiapkan Yang pertama Kita akan Memotong ya Akan memotong dari tanaman tetrasperma ini Lalu kita akan Menyatukan di dalam pot ya Agar terlihat rimbun ya Ini banyak sekali ininya Banyak sekali Akar angin ya Kalau istilahnya sahabat babai Nah ini sahabat babai Ini kita akan potong di sini Tuh Tuh sudah sahabat babai Tuh sudah kita potong Lalu kita beri sedikit Pungisida ya Pungisida yang sudah babai cairkan Tapi cairnya tidak terlalu cair Tidak terlalu cair ya Tapi masih Katakanlah masih Mengental Pungisidanya Babai mempergunakan produk Antrakol ya Tuh Kita beri Lalu yang kita potong tadi Kita beri juga Sahabat babai Tuh Jadi agar terjauh ya Dari hama-hama Dan khususnya Selama yang babai jalani Tidak ada pembusukan di sini Sahabat babai Tuh Jadi ini Kita akan Tanam nanti Kita akan tanam Tuh sahabat babai Kita Gali sedikit ya Agar tetap Pada saat menancapkannya Lebih Gampang Tuh sahabat babai Ini begini saja Tuh Nah ini Tinggal kita Menanamnya Sudah selesai Ditanam Tambah sedikit ya Untuk ininya Untuk media tanamnya Lalu babai Ikat Dengan Tali rami Tuh Tali rami Sudah babai persiapkan Karena Dia tidak Menjuntai ke kiri dan kanan Jadi Tanaman ini Tidak acak-acakan Kalau kita Ikat Ini kita ikat Diturus ya Diturus Yang memang Sudah ada Nah jadi Kita hanya Memperbaiki Atau merapikan Tuh Seperti ini Sahabat babai Tuh Seperti ini Nah ini Kita akan Ambil disini Tuh Nah ini Kita akan Ikat disini Tuh Sudah Sudah kita ikat ya Ini yang pertama Kemudian Ini yang tanaman Tanaman yang Baru tadi ya Yang baru kita Tanam Nah ini Kita perbacak disini Agar nanti Terlihat Rimbun Jadi kita Satukan ya Kita satukan Dengan tanaman yang lama Tuh Kita ikat disini Tuh Di tanaman yang lama ya Digabungkan Dengan batang yang lama Tetrosperma ini Tuh Sudah selesai Baru kita menambah Media tanamnya Tuh Nah ini sahabat babai Ini sudah lama sekali ya Tanaman ini Tidak kita pupuk Nah sebelum kita tambah Media tanamnya Alangkah baiknya Kita gembur-gemburkan dulu Sahabat babai Tuh Seperti ini ya Tuh Ini kadang-kadang Ada yang Menyampaikan Teorinya Seperti ini Agar Sirkulasi udara Di media tanam ini Dapat baik ya Tuh Tapi gak ada salahnya Kita coba ya Nah Susu sudah begini Baru kita Tambah medianya Ini sudah babai campur Dengan kore kambingnya Tuh Kore kambingnya tadi Seper-empat Gayungnya Babai mempergunakan Gayungnya Di centongnya Ini Nah ini Mudah-mudahan subur ya Mudah-mudahan nanti Akan menjadi baik Seluruh Tanaman ini Khususnya Datra Sferma Yang baru saja Kita Bereskan Diturusnya Oh Oh ini gak masuk Kita masukkan ya Ini kita masukkan Atau kita gabungkan Karena tadi Sendirian ini Sekarang kita gabungkan Yang baru ya Jadi Nanti Kalau tali raminya kurang Ditambah saja Ditambah lagi Diikat lagi Agar dia terlihat rapi ya Terlihat rapi Dan berdiri tegak Diturusnya Kan cantik dia Sahabat babai Tuh Sudah selesai Sahabat babai Baik Sahabat babai Tuh Tanaman Tetra Sferma Sudah sampai Atas ya Tuh Sampai atas Sudah kita ikat ya Nanti kita perbaiki lagi Bila perlu Baik Sahabat babai Terima kasih Banyak Yang sudah Menyaksikan Atau menonton Video babai Mudah-mudahan Berkah Untuk kita semua Ayo Jangan lupa Kalau Memberikan Satu komentar Di Channel babai Katakanlah sudah beres Mudah-mudahan Semangat terus ya Sahabat babai Sekali lagi babai mohon maaf Babai bukan mengajari Atau menggurungi Atau menggurui Para sahabat semua Kita sama-sama sharing Kita sama-sama belajar Tentang teraman Sejauh ke Indonesia Sahabat babai Salam sehat Salam korban Untuk keluarga di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati